Di kesempatan kali ini, aku mau unboxing dan sedikit mengulas printer pabrikan dari Epson Epson rupanya tidak berhenti untuk selalu berinovasi mengeluarkan seri-seri terbaru untuk printer inkjet Baru-baru ini, Epson mengeluarkan printer barunya yaitu tipe L3110 dan L3150 yang tanda kutip menurut saya merupakan upgrade-an dari seri L365 yang sekarang sudah diskontinue Nah, kali ini saya mau mereview tipe L3110 Simak terus videonya sampai selesai ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Epson L3110 ini adalah printer ink tank all-in-one, yaitu printer yang sudah termasuk dengan scanner Mempunyai bidang scan A4 dengan kecepatan scan hitam putih 11 detik dan warna 32 detik di 200 dpi Kalau dilihat dari desainnya sudah jelas, ini jauh lebih baik dari versi sebelumnya Yang ini lebih terlihat dinamis dan modern Selain model desainnya yang mewah, kecepatan mencetak yang dimiliki oleh Epson L3110 ini terbilang cukup cepat Untuk kebutuhan para pemaka yang sering melakukan pencatakan dalam jumlah yang cukup banyak Terima kasih telah menonton! L3110 mempunyai dimensi panjang 35,7 cm, lebar 34,7 cm, tinggi 17,9 cm dan berat kurang lebih 4 kg Berbeda dengan desain printer seri ink tank sebelumnya, printer ini memiliki kelebihan di bagian model dengan desain printer yang lebih hemat ruangan Terbukti dengan desain dan model kali ini, printer ini menghilangkan ciri tabung tinta yang biasanya berada di sisi samping sebelah printer Dan sekarang hampir menjadi satu di sisi bagian depan Dengan model penempatan seperti ini, printer tidak lagi menghabiskan ruang di sisi samping Model tabung tintanya pun juga terlihat elegan dengan lekukan di bagian atas tutup tabungnya Sementara di bagian depan terdapat indikator setiap tinta dari tempat tinta yang transparan Epson mengeluarkan produk tinta tipe 003 Apa sih bedanya? Kelebihan lain dari printer Epson L3110 adalah model pengisian tintanya Mereka mendesain bagian tutup botol tinta agar dapat langsung tertancap di bagian lubang pengisian tinta Dan pada botol masing-masing warna memiliki kuncian di ujung botol yang berbeda Hal ini akan berdampak positif dikarenakan akan mengurangi resiko tinta tumpah saat pengisian dan kesalahan pengisian warna tinta Harga tinta 003 ini hampir sama dengan tinta 664 Dengan harga yang mirip tapi lebih hemat Untuk tinta yang lebih efisien Klaim dari Epson satu botol tinta original tipe 003 warna hitam dapat mencetak kurang lebih 4500 lembar Dan warna cyan yellow magenta 7500 lembar Angka itu kalau kita ingat dan bandingin iklan di awal-awal Epson melaunching produk ink tank printer mereka Mereka mengklaim satu botol tinta original dapat mencetak 3000 lembar Ini berarti ada peningkatan konsumsi tinta hingga 50% dan itu luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati